Oke teman-teman ya Ini saya sudah memakai baju Dan ternyata dia sudah pindah lagi teman-teman Tuh Posisinya sudah berbeda Ini rotinya ditinggal disini Airnya tinggal disini Ini lagi Nanti baju ya Ini baju Ini rotinya ditinggal Nanti kalau mau dimakan lagi Makan lagi Ini saya bahan baju Ini mohon maaf ya teman-teman ya Mungkin bajunya yang saya bawa Menurut dia tidak sesuai dengan apa yang Diinginkan teman-teman Jadi ceritanya itu ya Tadi itu saya kan mau pulang ambil baju Punya adik saya Atau pekasih Tapi tadi pas di jalan Itu saya Kepikiran Kepikiran kalau saya pulang itu nanti Kelamaan Jadi tadi ada rumah Saya mampir Saya minta baju dan dikasih Dan ini kan masih satu kampung dengan saya Jadi kenal Dan dikasih baju ini Dan dikasih baju ini Karena dia tidak punya anak Ini kekecilan atau enggak Tapi yang penting Paling tidak ini bisa Lebih baik daripada pakaian ini Ini kamu pegang dulu coba Nanti Nanti mohon maaf ya teman-teman ya Dia kan otomatis Tidak bisa Ganti baju sendiri mungkin Jadi mungkin nanti akan saya gantikan bajunya Cuman kan ini untuk Karena ini kan tidak patut untuk ditonton Jadi mungkin nanti saya matikan kameranya Kalau dia mau ganti pakaian Tapi ini saya mau tanya dulu Kira-kira dia bisa pakai baju atau enggak Kalau menurut saya sih Kayaknya enggak Ini karena susah Bisa enggak pakai baju sendiri Enggak bisa Sebenarnya sih Kayaknya Ini saya enggak tahu ya teman-teman ya Di dalam kain merah ini Dia memakai celana atau enggak Cuman tadi saya lupa Di pikiran saya cuma baju-baju Jadi saya tidak membawakan celana Jadi mungkin untuk hari ini Enggak apa-apa lah Nah dia untuk pakai baju ini dulu Nah nanti Kalau saya kesini lagi Saya bawakan Baju lagi dan Sekalian celananya teman-teman Ini dipakai Ya nanti dipakai Nanti saya yang pakaiin Enggak apa-apa Ya gak apa-apa ya Nah Karena Ini mungkin saya perlu jelaskan sedikit Kepala teman-teman ya Memang ini bukan muhrim ya teman-teman Karena setiap wanita Saya laki-laki Tetapi Kalau menurut saya Kalau niatnya emang menolong Itu Kayaknya sih enggak masalah ya Tapi saya jujur enggak tahu Ini berdosa atau tidak Tetapi Kalau menurut saya sih Saya hanya niatnya menolong Jadi kalaupun saya melihat Bagian apa di Tubuhnya dia Itu saya rasa Enggak masalah Tetapi disitu juga Saya enggak Terus sengaja begitu ngeliatin Begitu enggak teman-teman Jadi saya juga semaksimal Mencoba agar tidak melihat Bagian-bagian sensitifnya teman-teman Itu saya lakukan karena Niat dengan menolong teman-teman Ya bukan karena saya Napsu atau apa itu Tidak sama sekali Sudah mungkin daripada kelamaan Ini Langsung saya gantiin aja bajunya Cuman Kamera saya Matikan teman-teman Oke teman-teman ya Ini penampilan dari Gadis ini setelah saya Gantikan Gantikan bajunya Jadi seperti bendera ya teman-teman Merah putih Dengan pakaian seperti ini saja Kan sudah lumayan ya Daripada kayak tadi Ini sudah lebih baik Daripada tadi Apalagi kalau dia mau Diajak pulang Sebenarnya ini juga sebagai Pancingan saja ya Buat dia Biar dia merasakan nyaman Bisa membedakan Sebelumnya dan sekarang Nanti mudah-mudahan dengan Apa yang saya lakukan Kepada dia Dia bisa berpikir Dia mau ikut saya pulang Kalau misalkan nanti Dia tetap Ngemi ikut pulang Ya udah Mungkin Saya akan berusaha Buat dia agar Tetap disini Jangan berpindah-pindah Nanti Biar saya membuatkan gubuk Atau apa disini Teman-teman Gimana Suka enggak Suka Mungkin Saya kasih nama aja ya Teman-teman ya Biar nanti saya megangnya Eh megangnya apa Manggilnya itu Enggak susah Saya kasih nama Siapa teman-teman ya Bayangnya Eh Siapa ya Ntar dulu teman-teman Saya sedikit berpikir ya Kira-kira saya mau kasih nama Dia siapa Hmm Kalau dari kulitnya kan putih Bersih Mungkin saya kasih nama Yang sedikit Kekotaan ya Teman-temannya Kamu Mau saya kasih nama Yanti Yanti Mau enggak Yanti ya Nanti kalau saya Manggil Yanti Berarti Saya manggil kamu ya Coba ya Yanti Ya Itu dia udah merespon ya Teman-teman Teman-teman Kalau dari Kenalarannya Dia sangat nalar Teman-teman Sepetnya Endak Jadi mungkin Ya karena faktor dia ini Ya sebenarnya manusia Bukan jin Bukan apa Dan dia juga Murni anak manusia Bukan Anak dari jin Yanti suka Bajunya Suka Mau ganti lagi Enggak Yang lebih bagus Mau Kalau mau Kalau mau Berarti kamu ikut pulang Saja Enggak mau Kalau ikut pulang Nanti kan Bisa gontakan Di bajunya Enggak itu Terus Enggak mau Kalau teman-teman Kalau teman-teman Bingung dengan Kondisi Yanti yang Seperti ini Saya juga Sebenarnya Bingung Kenapa Dia bisa Tetap bersih Walaupun Hidupnya Di tempat Seperti ini Begitu ya Teman-teman Jadi kalau Teman-teman Bertanya Kepada saya Saya pun Bingung Karena saya Enggak tahu Dia memakai apa Kok bisa Sebersih ini Walaupun Hidup di sini Itu ada Suara mata Lagi Teman-teman Mudah-mudahan Sih kelihatan Biar nanti Teman-teman Bisa tahu Kalau di sana Ada jalan Tuh Teman-teman Lihat ya Tadi ada Bonsengan Berdua ke sana Jadi di situ Ada jalan Kalau saya tahu Di sana ada jalan Tadi saya Bawa motornya Lewat sini Teman-teman Jadi tadi itu Saya Lewatnya sebelah sana Jadi motor saya Dari sana Suka ya Dengan bajunya Mau minum lagi Enggak Enggak Nih Coba dilihat Bajunya Bagus Bagus kan Ini warnanya Apa Putih Ya nanti Besok tinggal Ganti ini Diganti celana Kayak ini Biar pakai celana Ini banyak Sampahnya Yuk pulang Nanti Gontakan Di bajunya Pakai jaket Pakai apa Atau ada Yuk Enggak Mau Jadi tetap Enggak mau Teman-teman Nah ini Kamu tidurnya Dimana Tidurnya Di sini Apa Di sana Bawah sana Itu ada gubuk Di sana Di sana juga Ya udah teman-teman ya Karena mungkin saya hanya bisa membantu sampai sini Jadi mungkin besok-besok saya akan tetap berusaha Untuk membantu dia Untuk menolong dia Membawa dia pulang Agar lebih baik Tetapi Kalau dia kok tidak mau Kalau dia tetap memilih untuk hidup di sini Ya saya gak akan memaksa dia untuk ikut saya pulang Paling tidak di sini saya udah berusaha Semaksimal mungkin Jadi selebihnya ya biar Kita jalani apa adanya Apa yang terjadi sekarang ya udah kita jalani saja Tapi mudah-mudahan sih Kedepannya ya Saya harapannya dia mau Diajak pulang Yaudah ya Saya pulang ya Kamu di sini sendirian loh Enggak apa-apa Kalau saya nanya seperti itu Sebenarnya saya salah teman-teman Karena dia Enggak ditanya Enggak apa-apa sendirian di sini Ya orang dia saja Udah terbiasa sendiri di sini Kenapa Yaudah mungkin teman-teman ya Videonya saya akhiri saja Saya mau pamit pulang Mudah-mudahan Besok saya bisa-bisa Bisa bertemu lagi dengan Yanti Yaudah saya akhiri Apabila ada salah kata Perilaku dan perbuatan dari saya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini teh kucuknya ini disimpan Nanti buat minum lagi Nanti ratinya dimakan lagi ya Saya tinggal pulang loh Besok kita ketemu lagi ya di sini ya Mudah-mudahan besok Bisa ketemu lagi dengan Yanti teman-teman Saya tinggal ya Tuh teman-teman Saya tidak tega Tapi ya Ini harus Apa dia tetap tidak mau Yaudah tidak apa-apa Sudah teman-teman Saya pulang Selamat menikmati